Hai Pada kali ini kita kedatangan tamu Yaitu Iqbal Ramadhan Hai Iqbal Halo, hai Apa kabar nih? Kesibukannya apa nih? Sotoy banget lu Sotoy Dan gue pengen kayak ini Ya kali ini kita akan membahas Obrolan atau topik-topik Bersama Iqbal Ramadhan Ya, jadi kayak Di episode kali ini Kita akan ngebahas tentang Hal-hal yang sebenernya deket aja sama kita gitu Dan gue rasa Hal ini juga dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita Oke Temanya kali ini adalah Expectation Kills Aduh Harapan atau ekspektasi itu membunuh lu Pertama gue pengen nanya sih sebenernya Apa kabar? Gak gue pengen nanya Lo setuju gak sama statement atau quote seperti itu? Expectation Kills Iya Setuju sih gue Karena tanpa ekspektasi kayaknya Tidak akan Apapun tidak akan menjadi menyakitkan gitu Karena ada ekspektasi Kita berharap sesuatu Yang kadang-kadang juga tidak kita komunikasikan Tapi kayaknya ekspektasi itu bukan sesuatu yang dikomunikasikan ya Betul Itu kayak cuma ada di kepala lu Makanya itu kayaknya bedanya harapan sama ekspektasi deh Harapan itu sesuatu yang lu sampaikan Lu berharap Ini akan terjadi gitu Tapi ekspektasi adalah sesuatu yang lu create di ke dalam kepala lu sendiri gitu Kayak Gue expect dia akan kayak gini Gue expect dia akan terjadi Dan itu gak lu sampaikan Karena kalau lu sampaikan Itu tidak menjadi hal yang Gimana ya? Takutnya jinx Iya Kalian kan suka gitu kan Kayak kita punya plan Kita omongin ke orang-orang Kita berharap Kita berekspektasi Bahasanya Tapi gara-gara diomongin Akhirnya jadi Kesampean gitu Entah kenapalah That's how the universe works I think Tapi lu menaruh ekspektasi gak Di setiap apapun yang lu lakukan? Oh iya Termasuk orangnya seperti itu Oh iya Itu Gue gak tau itu toxic traits Gue gak tau itu manusiawi Tapi gue selalu melakukan itu sih Selalu ketika melakukan sesuatu Atau melihat orang Gue selalu Terutama orang-orang yang deket kali ya Selalu punya ekspektasi-ekspektasi tertentu Terhadap mereka Orang yang lu sayang Oh iya Orang yang lu percaya Lu punya ekspektasi sama mereka gitu Lu berharap Orang itu mengerti apa yang lu inginkan Tanpa gue sampein ya? Iya Karena kadang-kadang kalau disampaikan Jadinya bukan satu hal yang Karena lu ngerti gue Tapi karena lu ngelakuin itu Karena gue yang mau Exactly Bener-bener Bener banget Bener banget Karena Iya Iya kan Jadi sebenernya ekspektasi itu egois Waduh anjing Bagus juga lagi Gak bisa jawab lagi Gak coba-coba Kita breakdown aja gitu Maksudnya selama ini kan Konsep ekspektasi itu sesuatu Yang tidak kita komunikasikan ke orang lain Karena kalau dikomunikasikan Jadinya harapan Gue berharap lo akan seperti ini bang Betul Padahal gue pengennya Lu ngerti Kalau gue mau seperti ini Gue berharap lo akan bertanya sesuatu Yang ada di kepala gue nih Tapi gak gue kasih tau Iya jadinya sebenernya egois Sebenernya egois Karena itu cuma ada di kepala lo Sedangkan communication is key Artinya Komunikasi adalah kunci Oh iya bener Untuk mencapai apapun yang lo inginkan Tapi di perjalanan ekspektasi lo Dan segala macem Ada gak akhirnya hal-hal yang lo turunkan Seperti ego lo Untuk yaudah deh Gue kasih tau deh Mau gue apa Supaya lo ngerti Apa maunya gue Padahal deep down inside Di dalam diri lo Lo tidak pengen ngasih tau itu Itu kayaknya akan terjadi Akan terjadi Ketika sudah pernah terjadi Lalu gagal Ketika si ekspektasi ini Tidak terpenuhi Contoh Apa ya Biasanya misalnya Sama pasangan deh Kayaknya paling gampang ya Misalnya kita jalan Atau ketemuan gitu And then kita expect Si lawan pasangan kita ini Untuk melakukan sesuatu Entah Apapun itu Gak gak bercara Itu ada di kamera ya Gak 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 Tapi maksudnya apapun itu Doesn't have to be Doesn't have to be Physical touch ya Doesn't have to be anything Iya iya Could be Bisa jadi Little things Bisa jadi Sesuatu yang dia sampaikan gitu Misalnya kayak gue 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 tau love language gue Love language gue itu Words of affirmation Oke Jadi gue suka Dikasih tau sesuatu Gue suka kalo gue diobrolin Diomongin Dismangatin Dipuji itu gue suka Dari pasangan gue Words of affirmation gitu Karena gue tau gue punya love language itu Dan gue emang orang yang suka berekspektasi Jadi ketika gue Melakukan sesuatu Gue pasti punya ekspektasi tentang apa yang sebenernya dia akan katakan gitu ke gue Lalu ketika dia tidak mengatakan itu Ya marah lah ya Tanpa alasan yang jelas gitu sebenernya Karena ya Bukan salah dia juga sih karena Karena Gue tau banget di perasaan ini nih Karena kita tidak pernah menyampaikan Ya tapi masa sih gak ngerti Iya kan Itu pasangan Iya Tapi ma Kita nih udah bersama-sama lama-lama Iya gak gue sampe Iya tapi ya masa sih gak faham Gitu loh Gitu kan Sampai akhirnya kalo misalnya ada kejadian seperti itu lagi Ya gue akan menyatakan apa yang sebenernya gue Harapkan Ketika gue melakukan sesuatu gitu Oke Jadi itu tadi menurunkan ego gue Untuk akhirnya menyampaikan ekspektasi gue Akhirnya bertransformasi jadi harapan Dan menurut lo setelah lo mengkomunikasikan Apa yang menjadi ekspektasi lo Sama pasangan lo Lo feel better atau feel yang kayak Anjig harus jadi gak usah gue kasih tau Wah gue sih gak suka banget Maksudnya gue tidak akan merasa Rasanya kan akan surprise sekali Kita ketika kita ekspektasi sesuatu Lalu itu kejadian gitu Kayak Ini dia nih Ini dia gitu Si paham nih maksud gue Si paham ya bener Iya gitu Ya kalo misalnya sampe harus gue kasih tau Misalnya dalam hubungan relationship Kayaknya akan jadi Yang tadi lo bilang Oh iya kan lo melakukan ini karena lo tau apa yang gue expect Bukan karena Tapi balik lagi itu egoi sih sebenernya Kalo dipikian-pikian lagi ya lo bener juga Karena semuanya ada di dalam kepala kita Kita menciptakan skenario yang ada di dalam kepala kita sendiri Betul Perhatian itu menurut gue Perhatian itu yang dilakukan sama pasangan Sebenernya mungkin cewek-cewek kadang suka kode Atau segala macem Tapi kayak kadang-kadang cowok juga melakukan itu loh Oh iya For sure Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan Gak harus direct ngomong ke orang itu gitu loh Ya Tapi Menurut gue itu juga menimbulkan banyak sekali masalah sih Karena dengan berekspektasi itu tadi itu jadi kayak key of the problem gitu Karena lo kayak punya masalah sama diri lo sendiri sih Betul Betul Akhirnya akhirnya Kalo dari gue ya Akhirnya adalah gue menurunkan ekspektasi itu Dan mencoba untuk mengkomunikasikan apa yang gue inginkan Walaupun di awal kayak Apa yang gue harus ngomongin sih Tapi akhirnya gue harus mengkomunikasikan itu Supaya gue mendapatkan apa yang gue mau Atau seenggaknya lo tau nih gue gimana Karena kalo cuma ada di kepala gue Akhirnya misalkan pasangan gue tidak mengerti apa yang gue inginkan Jatuhnya di gue Mood gue pasti berubah Lo mood swing gak orangnya? Mahain sih kayaknya di beberapa occasion Ketika ekspektasi-ekspektasi gue tidak terpenuhi Gue akan ya mudi aja gitu Tanpa orang tau kayak Lo kenapa sih? Nah begitu orang lo tanya kenapa Ya lo makin kayak Ya lo pikir aja bro Gila Si nanya Dengan lo bertanya gue Kenapa ketika gue Tidak memenuhi ekspektasi yang ada di kepala gue sendiri Itu malah Juta menurut gue memperburuk situasi sih Kayak harusnya lo tau gue kenapa men Padahal ya Belum tentu juga sih sebenernya Betul Setuju gue Tapi ekspektasi lo Lo bawa juga gak Ke kehidupan lo dalam pekerja Misalkan Lo syuting Lo main film Lo nyanyi Apakah lo bawa ekspektasi-ekspektasi yang ada di kepala lo Hmm Untuk lo terapkan di dalam kehidupan lo yang seperti itu Uh Kayaknya ketika gue menerima suatu pekerjaan Kayaknya gue selalu punya ekspektasi sih Tapi Gue orangnya cukup fleksibel Jadi apapun yang terjadi di lapangan Gue masih bisa menyesuaikan dengan itu Maka Kayaknya udah cukup terlatih Untuk menurunkan si ekspektasi ini sih Tadinya enggak Tadinya kayak Kalau gue berekspektasi yang ada di sini Ya standarnya juga harusnya Ngikutin gue Harus sampai di titik itu Kalau enggak gue Unsatisfied gue Gue gak akan puas Gue juga kayak gitu Iya kan? Iya gue juga kayak gitu Tapi kayaknya Masih iring berjalanan waktu Terus makin gede Makin belajar Ya Ya lo gak bisa sih kayaknya kerja Cuma hanya mengandalkan ekspektasi lo doang Karena kalau misalkan di kerjaan ya Apalagi di kerjaan kayak kolaboratif Yes Apa hal yang membuat Yang di kepala lo gak cukup Belum tentu di kepala orang lain juga gak cukup Iya Setuju Siapa tau di kepala orang lain tuh udah cukup loh Bahkan bisa jadi more than enough Betul Iya setuju gue Padahal di dalam kepala lo Harusnya ini bisa lebih baik Iya Harusnya ini bisa lebih oke Daripada harapan gue Karena harapan gue segini Iya Ketika lo bilang cukup Kok standaran lo segini itu sih Iya Itu yang terjadi gak ketika lo sama Dylan? Ehm Kalo sama Dylan kayaknya gue gak berekspektasi deh Lo gak berekspektasi Soalnya Oh Oh God Dylan Oke Ehm Gue ngomong Dylan karena menurut gue Gue kan kenal lo dari Kobo Junior ya Dari CJR dan ketika lo Dylan Itu adalah project lo dimana lo mengerjakan Film mungkin tanpa anak-anak CJR Iya Ketika lo bener-bener sendiri Iya bener-bener Sebagai Iqbal Ramadhan untuk memerankan itu Which is ada tanggung jawab disitu Ada ekspektasi orang-orang disitu Itu yang gue jaga waktu itu Oke Ekspektasinya orang Tapi dari gue pribadi Seinget gue, gue tidak pernah punya ekspektasi tentang Dylan sih Gue tidak pernah ekspektasi tentang bagaimana Dylan itu harus menjadi seperti apa Gue tidak pernah punya ekspektasi Dylan itu harus diterima seperti apa Yang gue tau gue harus bertanggung jawab sama ekspektasi jutaan orang yang udah pernah baca buku Dylan gitu Oke, indikatornya apa? Maksudnya ketika lo ngomongin ekspektasi Ketika itu apa? Ini jadi blurry Karena lo gak pernah tau ekspektasi orang seperti apa Itu maksudnya Ketika orang kayak Oh gue ekspek Iqbal untuk bisa jadi Dylan yang baik Dylan yang baik kayak gimana? Dylan yang baik menurut lo Sama Dylan yang baik menurut ekspektasinya Kiki Itu beda Betul Nah yang baca buku Dylan saat itu jutaan orang Betul Berarti ada jutaan ekspektasi orang-orang yang kita tuh gak pernah ada satuan standarnya gitu Betul, ketika lo ngomongin Dylan ya di buku ya Gambaran orang tentang Dylan ketika baca buku Pastikan itu sesuai dengan referensi dia Lingkungan apa yang ada di hidup dia Apa yang udah dia laluin Dylan yang dia baca itu sesuai dengan kepala dia dong Ketika dengan adanya lo Itu kan kayak ajing ekspektasi orang-orang tuh gak mungkin sama Terhadap Dylan gitu Gimana cara lo fulfill apa yang mereka ekspektasiin gitu pada saat itu Gue berusaha menjadi Dylan sesuai apa yang ada di kepala gue Karena gue juga pembaca, gue awalnya pembaca Gue pertama kali kalo ngomongin project Dylan semuanya tuh kembali ke tahun 2016 Pertama kali gue SMA eh sorry gue kelas 2 SMA Gue baca dulu bukunya lewat blogspot Lewat lewat akun eh lewat akun sih lewat internet sorry Karena waktu itu gak adalah resourcesnya Gimana caranya sih buku ini bisa dikirim ke Amerika Jadi gue baca lewat internet itu pertama kali Kenapa gue baca karena anak-anak di sekolah gue tuh pada baca semua And then orang-orang tuh cewek pada pengen cowoknya kayak Dylan Lalu cowok-cowok pengen menjadi seperti Dylan Gitu kan mereka akhirnya mengeluarkan quote-quote yang tadinya sangat asing gitu di kepala gue Yang jangan rindu dan lain-lain itu menurut gue kayak Cringe gak sih sebenernya untuk tidak diperankan gitu misalnya Menurut gue itu menjadi cringe kalo lu ngambilnya out of context Betul, betul Kalo lu cuman kalo lu ng-upload foto sama cewek lu Atau lu ng-upload foto cewek lu And then captionnya jangan rindu That's fucking cringe bro Kenapa Dylan itu works? Karena ada konteksnya Iya Karena itu ada di tahun 90 Lalu waktu itu situasi pacarannya seperti itu Situasi Bandungnya juga mendukung Jadi semuanya jadi make sense gitu Tapi kalo lu jaman sekarang masih dengan bahasa seperti itu Yang kayak biar aku saja Kayak Apaan si lunyet? Iya, kayak di Apaan si lunyet? Iya, kayak gitu Bener-bener Jadi emang awalnya karena baca Oh berarti lu baca ini Jauh sebelum Falcon atau PD Baik meminta lu untuk memerankan Dylan Lu sudah baca itu sebelum? Gue bahkan gatau kalo ternyata cari Dylan tuh udah 2 tahun Gue bahkan gatau kalo ternyata Karena selama 2 tahun itu Meleanya udah dapet Tapi Dylannya selalu ganti-ganti Karena orang masih mencari gitu Tapi gak pernah ketemu Oke Gue gak pernah tau itu Jadi ketika gue dapet perannya pun Karena gue gak tau kali ya Jadi gue gak berekspektasi Jadi gue kayak Oi, I'm just gonna do my best Oke Karena ini itu tadi project pertama setelah Cabo Junior kan Terakhirin kita ada Cinta di SMA Betul Film kita terakhir ada Cinta di SMA Besatly Itu tahun 2015 Itu juga album terakhir Abis itu Kita jalan sendiri-sendiri Yep And then gue sekolah Semuanya berjalan sendiri-sendiri And then Dylan gitu Gak ada ekspektasi sih kalo dari diri gue Jadi ketika itu semuanya ternyata Buak gitu Gue juga kayak Hah? Gue bisa sampe segininya Iya Ehm Gak tau ya Cuma Rasanya waktu itu emang pas syuting Dylan pertama tuh Semua orang juga tidak berekspektasi sih We're just having fun Semua orang gitu Dari mulai crew sampe pemainnya Ini menariknya Ini bakal gue pertanyaan Gue akan tanyain pertanyaan Tapi nanti Oke Semua orang tuh Semua orang Seperti Gue gak tau ya Ini I'm speaking from my own personal experience Gue gak tau kalo lo nanya ke crew atau pemain yang lain Cuma kalo nanya ke gue I was just having fun And I had so much fun syuting Dylan tuh Gue bisa naik motor Gue bisa jadi orang yang kaya Super Outgoing And bad boyish Selengean gitu That's not me Tapi gue bisa menjadi itu di Dylan So I really Took pleasure Doing it Lo mengeluarkan sisi Iqbal yang lain di dalam Dylan? Atau lo Belajar untuk menjadi itu? Karena lo bilang that's not you Ehm Kayanya bukan Bukan mengeluarkan apa yang Iqbal selama ini Maksudnya apa yang Iqbal tidak pernah keluarkan gitu Jadi orang lain aja Jadi Dylan gitu Jadi Dylan tuh kan gak ada takutnya And then he's really Ehm Dia bisa berpikir secara cepat Decision makingnya super kaya cepat dan segala macem gitu Oke Gue akhirnya bisa menjadi orang seperti itu Dari Dylan Yang harusnya ya enggak Tapi Karena Dylan akhirnya Orang-orang jadi merasa kaya Oh iya Iqbal tuh ya adalah Dylan Karena sebenernya kaya Nooo Iqbal ya Iqbal Dylan ya Dylan Ya kaya Nooo Ini akan melid ke pertanyaan berikut-berikutnya nih sebenernya Karena kaya menurut gue Ketika Oke Kita sama-sama tau dan sama-sama realisi sajalah Dylan tuh gede banget cuy Dylan tuh segitunya gitu Pada saat itu ya kaya Iya Anjing Berapa juta penonton? 6,3 yang pertama Kukil cuy 6,3 juta penonton untuk film Indonesia itu adalah kaya Terakhir film itu cuma dipilihkan sama Warkop dong Iya Warkop tuh 6 point Ah Nggak inget Dan untuk capekan 6 juta penonton itu kaya Itu achievement yang gue Gue bangga banget sama lo Gue datang ke premiere lo Dari awal gue udah tau It's gonna bebek Kayak menurut gue Ini bakalan gede banget Dan oke akhirnya Terbukti Dylan segede itu segala macem Balik lagi ke ekspektasi Akhirnya Orang akan punya ekspektasi dengan Dylan kedua Dylan ketiga Bahkan mungkin dengan kehidupan lo Bahwa lo adalah Iqbal yang seperti Dylan Bahwa lo adalah Dylan Padahal lo sama Dylan adalah orang yang berbeda Ketika Dylan ya lo Dylan Ketika Iqbal ya lo Iqbal Exactly Gimana cara lo bisa deal sama ekspektasi orang-orang terhadap itu I don't Cause I can't Gue mau memilih untuk tidak sih Karena gak bisa Dan sempat gue coba Sempat lo coba? Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Terima kasih.